hai oke Halo semuanya teman-teman balik bareng aku dan pada video kali ini gua bakal lanjutin Minecraft survival dan Iya kita bakal pindah kamera dulu Oke jadi gua di off-camp yaitu iya bikin 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 sih eh mengunlock villager flasher sama armorer disini ada dua armorer enggak tahu kenapa ini pakaiannya alat dessert gitu ya teman-teman Nah selanjutnya yaitu gua bikin farm kecil-kecilan dan juga farm semangkah ya teman semangkah selanjutnya gua bikin villager breeder ayo kesini ini rata ngelak sedikit sih karena villager breeder nya itu tuh banyak banget gitu ya teman-teman kita bakal masuk ke sini eh gua bakal tunjukin juga sistemnya gitu ya teman-teman Oke kita bakal ke ke atas dulu ke atas nah jadi sistemnya gini eh disitu kan ada sawah tuh nah itu sawah supaya biar eh unlimited gitu ya teman-teman cuman nggak tahu ini kenapa enggak bikin anak lagi gitu eh biaran limited makanya gua kasih sawah dan yang pertama-tama itu kasih itu eh tanaman berapa gitu yang pokoknya yang bisa dimakan dan juga yang bisa di breathing gitu ya teman-teman selanjutnya kalau sudah beranak nih terus malam itu bakal ngalir ke sini nah disitu gua taruh bed biar dia nah disitu kan ada bolongan tuh nah dia bakal masuk ke situ dan nyalur ke bed kan enggak sampai tidur sih dia terus bakal masuk ke sini tempat pembuangan ya temen-temen nah ini banyak banget nih Oke selanjutnya iya Oh ya gua tepikin tanaman pohon ini enggak tahu sih gua pernah omonginnya apa enggak selanjutnya disini gua nemu bukan nemuin sih beli sapling dari vlager gitu vlager a wandering trader gitu ya tonton dark ox sapling namanya ya temen-temen dan ya gitu toang sih untuk projectnya kita bakal langsung saja ke timelapse timelapse yang pertama yaitu bikin watchtower ya temen-temen ya walaupun jelek sih ya tak kita bakal langsung saja ke timelapse-nya hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati